kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta gaming official tidak bosan-bosannya disini kita akan coba bahas lagi aplikasi yuzu emulator versi terbaru ya sebelumnya kita sudah coba tes di pipa 2019 itu lancar enggak ada masalah untuk penggunaan controller aman cuy versi 189 rasanya kurang bagus untuk controller cuy masih ada bug disitu nah disini kita coba tes di versi paling baru di 191 dan kita akan coba tes nanti mainin game MotoGP 2023 nih ya pipa udah oke lah udah lancar nanti kita coba tes MotoGP 2023 teman-teman oke nah disini kita keluar dulu ini versinya masih versi sebelumnya belum saya upgrade ya nanti kita coba lihat untuk tipe 191 Apakah ada yang baru untuk setting dan lainnya ya oke di sini saya akan coba update terlebih dahulu untuk aplikasi yuzu emulatornya cuy oke ya teman-teman disini saya sudah upgrade untuk aplikasi yuzu emulator ke versi 191 nya kita coba lihat dulu untuk versinya sudah terupdate teman-teman ya langsung aja disini kita coba masuk ke dalam aplikasinya ya nah gamenya sudah terdeteksi secara otomatis kemudian kita coba lihat untuk di MotoGP 2023 teman-teman seperti ini kemudian disini untuk setting nya kita coba lihat dulu di bagian sistem untuk di bagian limit speed nya dia masih mati seperti ini nggak bisa kita matikan atau hidupkan teman-teman ya Nah seperti yang sudah kita coba bahas di versi 189 ini bisa aktif nih oke kemudian kita coba lihat untuk di bagian GPU atau grafiknya kita gunakan untuk akurasi levelnya normal dan untuk resolusinya kita gunakan 0,5 karena berhubung ini game berat banget cuy ini gamenya berat ya jadi kita gunakan resolusi 0,5 kali aja ya wonder untuk epicnya kita on-kan di linier kemudian disini nah disini untuk picture on picture dia hilang nggak ada di sini cuy sebelumnya di 189 tuh ada ya sini nggak ada nih kita gunakan seperti biasa digsender casenya diaktifkan kemudian juga untuk unsinkronius nya sedersnya kita on-kan untuk di bagian debugging seperti ini ya untuk di bagian debugging CPU debugging nya saya nggak 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 aktifkan untuk CPU akurasinya disini saya coba gunakan unsaved ya unsaved sorry saya gunakan unsaved seperti ini Oke nanti dirasa kalau misalkan game nya crash ataupun force close kita ubah aja settingannya ke default dulu langsung nanti kita kita coba setting-setting lagi cuy gitu ya Nah di sini biar tidak lama nih langsung saja kita coba tes untuk di MotoGP 2023 ini apakah dia bisa jalan atau tidak menggunakan yuzu emulator versi 191 ini cuy Oke langsung aja kita coba masuk ke custom Oke di sini teman-teman bisa lihat dia sedang building seder dan biasanya sih jalan nah ini dia langsung aja kita coba koneksikan dengan stick PS4 nya cuy ya Oke ini dia kita langsung aja ini pakai unreal engine cuy langsung aja nanti kita coba lihat nih di gameplaynya seperti apa nah teman-teman disini kita sudah masuk di dalam game MotoGP 2023 nya disini kedeteksi di 30fps dan dia kedeteksi yang motornya aman grafiknya stabil enggak ngeblank ngeblank hilang Oke kita coba single player aja quick mode ya atau kita coba training nggak usah lah kita ya new game aja kita coba nih di mandalika guys ini ada mandalika cuy di 2023 ini ada sirkuit mandalika di Indonesia mantep cuy ya langsung kita ke Star Grand Peak ya langsung aja kita start udah mudah nggak crash di sini teman-teman kita coba lihat ya nih loading biasanya di loading sedang membuat shader gitu ya udah mudah sih enggak enggak crash semoga enggak crash bisa masuk ya ini berhubung gamenya berat ya Oke ini kalau kita coba lihat masih di 30 persenan nih Oke karena grafiknya saya tadi di 0,5 jadi sedikit agak biurik cuy Oke kita teman-teman lihat disini ini putih cuy putih ini kita coba lihat tapi ya itu itu mungkin di sinematiknya aja mudah-mudahan Pascal Oh lihat teman-teman ini grafiknya pecah seperti ini ya Oke kita langsung aja go to track start kita coba lihat semoga aja nanti Oh iya bener cuy putih cuy lihat nah biasanya kalau seperti ini ini ada salah di GPU nya ada salah di GPU nya cuy nah ini tampilannya seperti ini ya oke di sini saya akan coba setting dulu untuk GPU nya teman-teman oi guys nah sekarang di sini untuk grafiknya sudah mantep nih nggak burik kayak tadi ya Oke langsung aja di sini kita coba ya masuk ke dalam eh circuitnya oi guys nah sekarang di sini sudah mantep ya untuk settingannya sekarang sudah tidak burik lagi untuk di game MotoGP 2023 ini cuy dan disini FPSnya kita bisa dapat di 15-20 fps ya memang agak berat juga sini game cuy seperti inilah ya ini saya pakai simak marques nah untuk settingannya disini saya coba teman-teman perlihatkan ya saya hanya merubah di bagian grafik tingkat aja ininya kita coba naikkan menjadi high untuk akurasi levelnya kemudian untuk di bagian resolusinya ini di 0,5 kali yang lainnya ini tetap enggak saya ubah cuy kemudian untuk GPU driver nah untuk GPU driver penting disini saya coba gunakan yang R12 agresif plus pulkan extension nanti saya sertakan juga di deskripsi kalau misalkan teman-teman ingin coba ya atau terjadi kendala seperti yang tadi saya alami jadi ini gamenya tuh burik putih semua enggak seperti ini cuy kalau sekarang udah oke nih sekarang udah lancar kita sudah bisa main sekarang cuy oke mantap nih saya pakai simak marques nih oke ya ini seru cuy MotoGP yang suka MotoGP wajib coba ya ada yang request juga Bang coba MotoGP 2019 nanggung cuy langsung aja kita coba MotoGP 2023 yang 2024 masih belum ada ya oke ini MotoGP 2023 yang paling terbaru nih sip ya teman-teman ya ini lancar nih mainin MotoGP ya tuh mantep ini cuy ke stick PS4 ya dengan settingan yang yang tadi sudah saya katakan uh jatuhnya keren cuy seperti itu ya magmar quest jatuh cuy ini kalau misalkan pakai mode manual itu seru ya main kupling ya main gigi eh naik gigi turun gigi turun gigi wah keren pokoknya sih ya oke teman-teman jadi seperti itu aja untuk review ya Yuzu emulator versi terbaru versi 191 cuy ini recommended settingan untuk MotoGP yang tadi sudah saya katakan ya untuk nanti GPU drivernya saya sertakan di deskripsi plus aplikasinya Oke itu aja teman-teman semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan bisa diaplikasikan atau bisa dicoba untuk aplikasi yuzu emulator versi terbaru ini dengan settingan yang saya pakai yang ingin coba atau mainin game MotoGP ini cuy Oke itu aja sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya cuy Oke sip mantap Sampai jumpa